Hi guys, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini, aku mau lanjutin review sneakers haul aku yang kapan hari. Jadi aku kan beli 4 sneakers dan aku janji buat nge-review satu persatu. Jadi ini tuh sneakers yang ke-3. Kalau kalian belum lihat 2 sneakers yang aku review kemaling, aku bakal taruh linknya itu di bawah ya. Ini sneakers yang ke-3 yaitu Adidas Continental 80. Buat kode warnanya itu white coat, scarlet, atau colligate navy. Buat saiznya ini yur 38 sesuai sama true to size aku. Kita langsung lihat aja sneakersnya. Ini dia sneakersnya. Sedikit cerita aku tuh nggak beli sneakers ini. Stikers ini bagi kasih sama koko aku. Rezeki anak sore. Kenapa? Jadi koko aku tuh beli sneakers ini. Terus waktu dia beli ini, dia kan belinya itu online ya di website-nya Adidas. Terus ternyata kekecilan dong. Akhirnya aku disuruh cobain dan ternyata pas. Akhirnya buat aku deh. Hebatnya lagi, sneakers ini tuh dulu itu sneakers yang aku inginkan. Jadi aku tuh kepingin beli sneakers model tennis ini ya. Waktu itu sekitar tahun 2018. Waktu ya baru-baru awal dirilislah sneakers Continental ini. Tapi aku nggak jadi beli. Soalnya aku melihat di brand sebelahnya itu. Rebock. Nah kalau nggak salah. Oh ya Rebock itu punya sepatu kayak tenis kayak Adidas ini ya. Namanya tuh Rebock. Club C kalau nggak salah. Jadi itu modelnya keren juga. Suka juga aku. Dua-duanya suka. Kalau suruh milih betulnya nggak bisa. Tapi yang bikin aku akhirnya milih Rebock itu karena harganya. Hampir dua kalinya bedanya. Kalau misalkan Adidas Continental Acti ini tuh harganya sekitar 1,5 juta. Tapi kalau yang sneakers tennisnya Rebock itu 800 ribuan lah. Kan lumayan ya. Ya udah lah akhirnya aku beli yang sneakers. Punyanya Rebock. Kalau kalian pengen tahu nanti kapan-kapan aku bakal review sneakersnya Rebock. Makanya aku kayak senang banget waktu dikasih sneakers ini. Karena dulu pernah aku pengen tapi nggak jadi beli. Terus ini tuh leather sneakers yang enak dipakai. Leathernya itu empuk. Banget sih. Ini tuh yang warna OG ya. Yang warna pertama kali keluar. Setelah aku yang OG itu aku taunya ada dua warna. Yaitu warna putih. Ini yang punya aku satunya itu hitam. Kalau yang ini menurut aku kesannya lebih klasik dan lebih retro. Warna putih, sangat versatile. Kemudian ada stripesnya warna navy dan juga red. Ini aku tunjukin kalian logonya di bagian tangshus itu warna hitam. Kemudian di backnya warnanya juga hitam. Terus di bagian samping sepatunya ini ada tulisannya adidas terus logonya. Warnanya navy dan juga merah. Oke banget. Buat talinya warna putih ya. Tapi ini aku lihat kayaknya putihnya beda warna sama sneakersnya. Jadi warna talinya lebih ke arah warna putih tulang. Kalau buat sole-nya ini warnanya juga putih. Jadi overall ini terlihat clean. Oh iya, kemudian ada yang warna baru. Dan yang salah satu yang menarik perhatian aku itu tuh warna bluebird. Keren banget warnanya itu kayak boxnya gitu loh. Kayak boxnya adidas ini loh. Bagus, clean banget. Kalau kalian mau cari yang lebih beda, yang paling itu lebih lucu. Aku saranin buat cek yang warna bluebird karena keren banget. Jadi edisi Continental yang terbaru yang aku bilang tadi. Salah satu warna yang paling baru itu yang bluebird yang menurut aku keren tadi tuh. Itu di bagian pinggirnya ada tulisannya world famous quality. Itu yang bedain adidas Continental 80 yang baru sama yang versi lama. Kayak biasa, habis ini aku nggak lupa bakal tunjukin kalian on fit dari sneakers ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton